Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19. Salah satunya menerapkan sistem pembelajaran daring atau online di lingkungan sekolah. Namun sejauh ini, sistem belajar daring dianggap belum mampu menjawab kebutuhan sesuai dalam menerima materi belajar yang disampaikan tenaga pengajar atau guru yang membimbing dari jarak jauh. Lingkungan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran tetap muka di masa pandemik harus rela kosong tanpa aktivitas belajar mengajar antara seorang murid dengan sang guru. Fonomena kosong lengang tanpa aktivitas belajar ini terlihat di seluruh sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMU yang ada di Kabupaten Bomebolango. Tak jarang orang tua siswa mengaku sangat khawatir dengan kondisi sang anak dalam menimba ilmu dengan sistem pembelajaran daring yang dianggap kurang efektif dan ini sudah berjalan hampir dua tahun lamanya. Semangat orang tua dalam menyempolahkan anaknya tak lain bagaimana dengan ilmu yang didapatnya di bangku sekolah kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Pandemik terus berlalu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menekan laju terjadinya penyebaran virus COVID-19. Bahkan di Kabupaten Bomebolango sempat menempati urutan sebagai daerah zona hijau COVID-19 dan pemerintah pun khususnya dinas pendidikan Kabupaten Bomebolango bersama tim Satgas COVID-19 sempat memperlakukan sistem pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan secara ketat. Namun pembelajaran tatap muka terbatas tidak berselang lama. Hanya dua minggu berjalan telah terjadi kasus baru COVID-19 yang terjadi di lingkungan sekolah Madrasa Alia dan Pompas Subulo yang ada di Kabupaten Bomebolango. Dan secara otomatis siswa-siswa dari PAUD, TK, SD, dan SMP yang telah melakukan pembelajaran tatap muka sementara harus diliburkan lagi. agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 yang meluas ke sekolah-sekolah lainnya. Ya memang sejak dikeluarkannya SKB ya, surat keputusan bersama empat menteri tentang pelaksanaan tatap muka. Itu kan dalam surat keputusan bersama itu tahun ajaran baru 2021-2022 itu sudah boleh kita melakukan tatap muka. Kemudian berdasarkan SKB empat menteri, kami telah menyampaikan kepada Pak Bupati melalui rapat Satgas dan sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati bahwa mulai tahun ajaran baru kita sudah bisa tatap muka. Itu kami sudah laksanakan. Dalam selang sekitar dua minggu lah kami melaksanakan tatap muka tiba-tiba muncullah klaster insan cedekia, muncullah klaster kubulo. Nah secara dalam aturan itu kan Pak Bupati menyampaikan sekolah boleh buka. Tetapi tiba-tiba dalam satu sekolah atau dalam bentuk daerah itu kita kembali ke zona merah, ada yang terpapar, maka dengan sendirinya sekolah itu harus kita tutup. Nah dengan adaran itu kami juga harus patuh. Dengan adanya kasus klaster-klaster siswa yang bermunculan dengan perintah Pak Bupati kami segera melaksanakan kembali belajar dari rumah. Dan itu kami sudah laksanakan. Nah berarti kalau BDR bukan berarti kami diam. Aktivitas di sekolah tetap ada. Para guru-guru tetap melaksanakan kegiatan persiapan perangkat belajar. Mereka mengevaluasi, mengantarkan LKS, lembaran kerja siswa ke rumah-rumah. Dan itu siswanya memanfaatkannya lewat belajar dalam jaringan dan online. Upaya kami ke depan setelah kami mengevaluasi ini memang agak sulit ya. Kata orang guru itu tidak tergantikan. Walaupun sesanggih apapun teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Tapi dengan suasana pandemi ini kita harus lewok. Nah tapi kami dengan upaya kami apa yang kedalukan? Yang pertama vaksin guru-guru. Sekarang kami menempuh lagi vaksin untuk siswa. Inilah langkah-langkah yang kami buat untuk bagaimana mencapai satu tujuan. Pada akhirnya kalau semua sudah dipaksin, kita sudah bisa tetap muka. Ini mungkin keinginan kami ke depan. Kalau nanti boleh-boleh sudah dipaksin siswa dan gurunya, insya Allah tetap muka akan kita bisa laksanakan lagi. Tapi habis laksanaan PKM level 3, akan rencana ada laksananya? Kami tetap muka. Kami kan memang tidak serta-merta harus begitu PPKM selesai. Kami tetap muka tidak. Kami harus menyulat kembali ke Satgas COVID Kabupaten. Kalau Satgas bilang sudah boleh, kita buka kembali. Karena kan di sini kita punya Satgas. Karena segala sesuatunya, walaupun itu adalah ada diskresif parti untuk menyampaikan bisa, tetapi kami tidak pernah melupakan ada Satgas yang ada di sini. Kalau nantinya sudah bisa dilaksanakan, kami akan tetap menghasilkan musuhnya prokes. Seperti untuk kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah dalam tindakan menekan laju penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Dari penyiapan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan, vaksinasi tenaga pengajar, hingga dengan menggelar vaksinasi masal bagi para siswa SMP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekalipun pelaksanaan vaksinasi masal bagi pelajar agak terkendala dari dukungan orang tua, namun sejumlah siswa telah siap untuk divaksinasi demi merindukan pelaksanaan sekolah tetap muka dan antisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Oke, Bu, saya mau tanya ini masalah kesiapan untuk pelaksanaan vaksinasi masing-muka di sekolah ini. Berapa siswa semuanya? Untuk SMP Negeri Satu Bulang Selatan yang kita siapkan untuk vaksin besok kurang lebih 25 orang, Pak. Kita ada kendala, kalau kita mau vaksin semuanya sih sebenarnya 140-an, hanya kendalanya di orang tua. Ada orang tua yang takut anaknya untuk divaksin, kemudian juga anak sendiri ada yang takut dengan jarum suntik. Nah, jadi tadi kita juga sudah sampaikan ke orang tua, karena orang tua ini antusias sekali untuk anak-anak belajarnya tetap muka. Nah, jadi saya sampaikan ke orang tua untuk tetap muka, baiknya anak-anak kita vaksin dulu, biar anak-anak aman, kita rasa aman anak-anak kita datang di sekolah. Jadi dengan saya bilang seperti itu, kalau kita mau tetap muka sebaiknya anak-anak divaksin, maka ada beberapa orang tua yang sudah siap anak-anak divaksin. Langkah-langkah apa yang diambil di sekolah agar orang tua itu bisa, artinya bisa mau untuk anak-anak divaksin. Langkah yang kita ambil itu Pak, yang tetap muka itu. Karena orang tua itu punya, setiap orang tua datang selalu tanya kapan anak-anak tetap muka kembali. Karena kemarin memang kita di Bondebolango, sudah ada tetap muka terbatas, tapi karena meroncarnya lagi kasus COVID-19 ini, maka ditutup lagi. Jadi saya sampaikan ke orang tua, insya Allah ke depan kalau anak-anak memang sudah divaksin, insya Allah pemerintah mungkin belum beri kita lagi kesempatan untuk kata pembukaan. Dengan demikian orang tua sudah ada yang, oh kalau begitu tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa, karena kita juga semua di sini sudah divaksin, Alhamdulillah kita sehat-sehat saja. Kena ada orang tua Pak yang takut, mungkin berita-berita waksin mereka nonton. Kena katanya kalau divaksin sebentar, terjadi apa-apa sama anaknya, itu yang mereka takut. Sejumlah siswa dan orang tua siswa mengaku sangat merindukan adanya pelaksanaan sistem pembelajaran tetap muka yang ada di sekolah. Di samping menurut mereka, rasa jenuh yang siswa alami selama belajar di rumah, belajar online dianggap berbeda jauh dalam penerimaan mata pelajaran dari sang guru yang selama ini membimbingnya. Halo, saya Nur Laila Damir, saya mendukung PENU program vaksinasi untuk siswa-siswa sekolah dan untuk pelajar agar bisa cepat tetap muka, kegiatan tetap muka. Kami sudah merindukan kegiatan tetap muka. Harapannya ke depan? Harapannya agar pandemi segera berakhir dan semuanya kembali normal. Siapa ini? Siap. Nama lengkap? Halo, saya Salam Siprinimu Dambah, saya mendukung PENU program vaksinasi ini karena kami juga para siswa sudah merindukan belajar secara normal yang sudah sangat merindukan lingkungan sekolah dan teman-teman. Harapannya ke depan agar pandemi ini segera berakhir, agar kita juga cepat untuk berkegiatan seperti dahulu-dahulu. Saya sudah bosan belajar di rumah. Saya merindukan belajar di sekolah bersama teman-teman dan guru-guru semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi sekarang sudah merindukan sekolah tetap muka lagi? Iya. Sudah bosan di rumah? Iya. Oke. Saya sudah bosan di rumah dan saya merindukan teman-teman saya yang di sekolah dan saya merindukan sekolah tetap muka dan insya Allah pandemi ini akan cepat berlalu. Selama ini belajar dari rumah? Iya, belajar dari rumah. Sudah bosan belajar di rumah? Iya, sudah bosan. Harapannya apa untuk pandemi berlalu biar berakhir? Ya, insya Allah pandemi ini cepatlah berlalu supaya kita bisa sekolah tetap muka lagi. Pandemi COVID-19 membuat dunia pendidikan sedikit kelam. Bahkan perekonomian pun menjadi tidak stabil. Bahkan dalam beraktifitas pun harus dipatasi. Para siswa orang tua serta tenaga pendidik tetap komitmen. Selama pandemi masih berlangsung akan terus patuh pada anjuran pemerintah dengan tetap menjaga kesehatan dan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dari Bone Blango, Soekarno melaporkan.